Intro Pria kelahiran Tasik Malaya ini menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Berkuliah di Fakultas Ekonomi, seorang UU Rusanul Ulum juga aktif di berbagai kegiatan kampus maupun luar kampus. Berani keluar dari tradisi keluarga yang fokus terhadap pesantren, UU memilih karirnya di bidang politik dan mengawalinya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Tasik Malaya. Kini UU menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, keinginannya untuk memajukan pesantren pun semakin dekat dengan adanya perda pesantren yang kini sedang ia usahakan. Selain aktif di dunia politik, ia pun sangat mengemari mobil klasik yang biasa ia kendarai bersama kakeknya. Baginya mobil tersebut memiliki banyak kenangan dengan sang kakek. Hai kembali lagi di VVIP, kali ini bersama saya Sinta Noza. Kita sudah berada di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Nah kita akan mengikuti kegiatan keseharian dari salah satu tokoh di Provinsi Jawa Barat yang mengemari mobil klasik ataupun motor klasik. Bahkan di selasa kegiatannya, kedinasannya pun naik motor Vespa klasiknya. Beliau adalah Pak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Yuk kita ikuti selengkapnya di VVIP. Jawa Barat Jawa Barat Assalamualaikum Pak UU Waalaikumsalam Sampurasun Rampai Rampai Saya izin duduk ya Pak Silahkan, sudah saya tunggu ini Wah terima kasih banyak nih Pak pagi-pagi di suasana yang cerah ini, kita ngopi bareng sambil berbincang ya Pak ya Siap Sehat Pak UU Alhamdulillah Selamat hati ini ada tamu pagi-pagi Iya, mulilah ya Pak di suasana ini bisa bercenggrama, bersilaturahmi Pak UU sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Tentunya pasti kegiatannya banyak banget Di tengah-tengah kesibukannya Ulama iya, politikus iya Luar biasa kan Pak Mirsa ya Doa semua ini Betul, berkat doa semua masyarakat Jawa Barat dan Indonesia ya Pak Betul Tapi sebelumnya Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut Saya mau ada tiga pertanyaan cepat Izin ya Pak ya Siap Pak UU, memilih motor klasik atau mobil klasik? Kedua-duanya Gak bisa memilih salah satu ya Pak, karena sudah tajuk cinta sama dua-duanya Kedua-duanya Karena emang beliau ini ya Pak Mirsa ya, koleksi kendaraannya itu atau hobinya itu banyak sekali ya Saya ambil mobil lah Mobil ya Biar ke hujanan Pilihannya mobil klasik Baik Pertanyaan kedua Pak UU Iya Ulama atau politikus? Kedua-duanya Kedua-duanya Karena kan untuk memperjuangkan Ezzul Islam itu harus berbagai macam jalan Satu sebagai politisi Yang kedua sebagai ahli tarbiah Yang ketiga sebagai ahli muamalah Oke, jadi dua-duanya dapat ya Pak Iya, bahkan ditambah Oke, Masya Allah Berikutnya Pak Nih, agak susah perlihatannya Pak Iya Persib atau MU Waduh, ini lebih susah juga ini Karena kedua-duanya ada di hati ya Betul Persib ya, karena saya orang Jawa Barat seneng persib Iya, harus dulu Ya, kan pilihan untuk sekali internasional saya MU Jadi kedua-duanya sekalipun are lewai Aduh gitu Jadi, pilih satu yang mana Pak? Pilih kedua-duanya Gak persib aja Pak, di hati ya Tapi gak bisa nih dua-duanya Iya Oke, baiklah Terima kasih Pak Nah, tadi juga sudah kita bahas di awal Kegiatan pasti banyak Jadi jawabnya dua ulama Iya, politikus iya Kegiatan sekarang apa sih Pak? Kegiatan saya pertama Sebagai orang pesantren Tetap melaksanakan kewajiban Karena kami keluarga pesantren Amanat dari kakek saya Amanat dari orang tua Sesibuk apapun Kita harus berguna untuk pesantren Yang kedua, melaksanakan tugas dari Pak Gubernur Seperti hari ini Saya ada di sini Melaksanakan tugas untuk mewakili beliau Nah, kemudian juga Orang lain juga punya anggapan Pak, kalau jabatan lebih tinggi Lebih capek dong Lebih sibuk dong Pada penisipnya tidak Jabatan apapun sama Dulu menjadi Saya pejabat di Tasik Malaya Seperti ini Menjadi DPRD seperti ini Menjadi Bupati seperti ini Menjadi Gubernur seperti ini Wakil Gubernur menurut saya Dimanapun Kapanpun Yang namanya pekerjaan sama Tidak berbeda Jabatan satu dengan jabatan yang lain Seperti itu Sekarang juga Saya tidak terlalu sibuk-sibuk amat Santai saja seperti ini adanya Menikmati Menjalani kegiatan yang ada Begitu ya Pak Karena kalau tidak menikmati Hati juga tidak senang Produktivitas juga tidak maksimal Betul Jadi memang Bapak ini kan Dulu juga sudah jadi Angkota Dewan Ketua Fraksi Bupati dua kali periode Kemudian sekarang wagup ya Pak Berbentuk kali Pak Setelah ini mau kemana rencananya Pak Apakah jabar satu Saya rencananya ingin jabar satu Menjadi Gubernur Amin ya Doan dari seluruh masyarakat Kalau memang Allah menakdirkan Tapi harapan dan keinginan sebagai manusia hidup Kan seperti itu adanya Betul Tapi saya mendorong juga Pak Gubernur menjadi Presiden Oh betul ya Pak Rituan Kamil Didukung sama masyarakat Bandung dan Indonesia Jadi Presiden Jadi Presiden Kali-kali Presiden orang Sunda Bukan berarti kami primodialisme ya Betul Tidak mendukung calon yang dari luar Sunda Ya kita kan sudah tujuh kali ini Presiden Ya orang Sunda kira-kira lah Seperti itu Saatnya begitu ya Saatnya Kan pemilik kita kan 22% setingkat nasional Masa sih tidak dimanfaatkan untuk orang Sunda kan begitu Betul Pak izin sembari di sambil Oh iya Kita kopi dulu ya Diterima Biar enak Terima kasih ya Pak Nah Pak U Ini kopi khas Jawa Barat Kenakan kopi Jawa Barat ini paling bagus di seluruh dunia Wah begitu ya Iya ini antara kopinya ini Kenapa tuh Pak? Karena dia ada khasnya itu ya Rasanya Oh autentik gitu ya Khas Jawa Barat Nah Pak U Kopinya enak Budaya luar biasa Masyarakatnya juga tentunya sangat buyuk begitu ya Di Provinsi Jawa Barat ini Khususnya sebagai Wakil Gubernur Tugas-tugasnya apa saja sih Pak? Dan apa yang disampaikan kepada masyarakat? Ya tugas saya sebagai Wakil Gubernur Yang pertama sesuai dengan aturan yang ada Tentang kemiskinan Kemudian juga tentang koordinasi Kemudian juga tentang hal-hal yang Ditugaskan oleh Pak Gubernur Dan tambah lagi satu evaluasi ya Nah kemudian tugas yang diberikan oleh Gubernur saya Karena Gubernur saya itu baik sekali sama saya Sangat menghormati Sangat menghargai Jadi saya juga diberikan peran gitu Untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan Seperti desa Pertanian, keagamaan, ormas-ormas Dan yang lainnya Ini ditegaskan kepada saya Dan banyak tugas-tugas yang lain Dan saya senangnya Pak Gubernur Kan selalu memberikan peluang Untuk memberikan warna di Jawa Barat ini Begitu Baik peluang di birokrat Ataupun dalam pembangunan Dan juga yang lainnya Karena terkadang kan ada seorang kepala daerah Yang tidak memberikan peran kepada wakilnya Kunyah Lirawe Akhirnya terjadi Sendiri aja gitu ya Padahal harus bekerja sama Bekerja sama Sekalipun memang tugasnya Punya tupuksi masing-masing Tupuksi masing-masing Dan tanggung jawab tetap Pak Gubernur kan Ya betul Sebagai Jawa Barat 1 Nah setelah ini kan Bapak yang jadi Jawa Barat 1 Amin Nah Pak Kayaknya habis ini mau ada kegiatan lagi juga ya Pak Saya hari ini kegiatan mungkin 2 ya 3 di daerah Jawa Barat bagian timur Seperti itu Jawa Barat bagian timur Apa tuh Pak tepatnya? Daerah mana tuh? Cirebon Oh Cirebon Kita lagi di Cirebon ya ini Pemirsa ya Soalnya dengan pemandangan yang sangat indah Karena juga izin Pak Sudah pakai baju seperti ini Nanti ikut kegiatan Bapak Oke terima kasih Kita kasih bocolan jalan-jalan gitu ya Pak So Kesantayan kami kan Biayanya cuma Rp300.000 Per bulan Sudah mendapatkan semua fasilitas ya Pak Fasilitas makan 2 kali Dan sehari Apalagi fasilitas pendidikan Fasilitas minum Kesehatan juga gratis Karena ada dokter yang menjadi keluarga gitu Keluarga yang menjadi dokter kan seperti itu Pak ngobrol lagi boleh ya? Kalau kita berbicara mengenai kegiatan Bagus sudah Tadi juga politikus sudah Kalau lebih di sisi ulamanya Pak Boleh dijelaskan mungkin Di pesantren kegiatannya apa Saat ini juga karena saya dengar-dengar Banyak santrinya Bapak ini Yang diberikan pendidikan gratis gitu ya Pak Masya Allah ya Silahkan Pak dijelaskan Jadi kakek saya membuat pendidikan Tidak tujuan lain Kecuali Satu mencetak mutakin Orang yang takwa Yang tefakufidin Yang kedua Mencetak Imaman mutakin Pemimpin orang takwa Yang ketiga Mencetak ulama ulamilin Tanggung jawab Sebagai seorang muslim Karena sebagai seorang muslim kan Bukan hanya bertanggung jawab Untuk bangsa dan negara Tapi juga harus bertanggung jawab Terhadap agama Untuk menyebarkan Agama Untuk memahami Untuk melaksanakan Dan yang lainnya Maka Pesantren yang didikan oleh kakek saya Yang sekarang dipimpin oleh Mamang saya Mang Haji Ajit Sama Mang Haji Asep Nah ini Biayanya begitu murah Oke Di saat mohon maaf Banyak orang yang Mengatasnamakan pendidikan Islam Yayasan Islam Atau pesantren yang lainnya Yang harga Biayanya sangat luar biasa Makanya Saya juga sudah diskusi Dengan Pak Gubernur Jadi jangan sampai Ada tujuan lembaga Untuk nirlaba Sehingga Masyarakat merasa berat Untuk masuk disitu Kalau di pesantren Kami kan Biayanya cuma 300 ribu Per bulan Sudah mendapatkan Semua fasilitas ya Pak Fasilitas makan Dua kali Sehari Apalagi fasilitas pendidikan Fasilitas minum Kesehatan juga gratis Karena ada dokter Yang menjadi Keluarga gitu Keluarga yang menjadi dokter Kan seperti itu Masya Allah ya Pak Masuknya juga Cuma 600 ribu Untuk biaya masuk Padahal sudah juta-juta 600 ribu itu 300 ribu sudah dipotong Untuk satu bulan 100 ribu untuk Tabungan 100 ribu untuk Ropot Yang 100 ribu baru Untuk pesantren Masya Allah Pak Cuma 6 ribu Jadi memang Diberikan fasilitas Agar mencintai generasi Bangsa yang lebih baik Lagi ya Pak Pertidikan akademis Dan juga khususnya Agama Iya Makanya Lembaga yang didirikan oleh Kakek saya itu Tidak ada tujuan nirlaba Oke Mendapatkan apa Bukan buat bisnis Bukan untuk bisnis Sekalipun Mohon maaf Setelah saya muter Di 27 kota kabupaten Selama 4 tahun nih Banyak Pesantren yang mahal-mahal Sekali Lembaga pendidikan itu Tujuannya Mungkin untuk nirlaba ya Ada sampai juta-juta Saya juga sering Ngomong sama Pak Gubernur Pak Gubernur Gimana nih Mengantisipasi Lembaga yang begitu mahal Di hadapan masyarakat Kan masyarakat tidak mampu Sementara ingin belajar Di lembaga tersebut Ataupun yang lainnya Tapi alhamdulillah Sekarang 7.500 Masya Allah Banyak sekali Pak Dengan biaya yang 300 ribu Bahkan tidak bayar semua Mungkin sekitar 40% Yang tidak bayar itu Karena orang yang tidak mampu Jadi memang memberikan fasilitas Untuk mencetak generasi Penelus bangsa Yang tidak hanya pintar Secara akademis Tapi juga agamanya Menjadi tonggak iman Bangsa, negara Juga terhadap agama Sebetul Jadi memang Pak Wu ini Keturunan dari kakek ya Berarti Untuk menjadi ulama Jadi Pak Wu juga dari kecil Sudah menjadi santri Begitu ya Pak Bisa diceritakan Pak kisah-kisahnya Pengalamannya Sebenarnya Kakek saya ini Turunannya bukan Turunan Kiai awalnya Turunan pejabat Oke Karena bapaknya kakek saya kan polisi Iya Kemudian adeknya Kakek saya juga ada yang jadi tentara Dan yang lain Kebanyakan pokoknya PMS saja Oke Pejabat negara Abdi negara Begitu ya Lalu Pak Wu kenapa menjadi santri Karena kan dari kakek saya Jalurnya agak beda Kakek saya katanya Saya masih ingat ceritanya Kenapa Kaki jadi Kiai Karena katanya Di saat aki lahir Ada Tanda tiga Bulu Atau rambut Di Punggung kakek saya Di punggung aki Kata bapaknya Ini anak Harus pesantren Oh Karena ada tanda itu tadi Katanya ada Kelapat Ada apa Seperti ini Karena saya keturunannya Saya teruskan seperti itu Wah Masya Allah Jadi meneruskan jejak kebaikan tadi ya Cuma saya Agak sedikit berbeda dengan keluarga saya Mohon maaf sekali Keluarga saya kan Tidak sekolah Iya Jadi tamat SD Atau tamat madrasa ibtidaiyah Langsung pesantren Oke Nah kalau saya Agak sedikit melawan Dalam kebiasaan orang tua dan keluarga Keluar madrasa ibtidaiyah Di Al-Hawiria Saya langsung masuk SMP Saya masuk SMA Perguruan tinggi Awalnya juga saya tidak disetujui oleh kakek saya Iya Nah tapi Kakek saya Berbicara sama saya Bukan kakek saya tidak setuju Masalah sekolah Tetapi Kekhawatiran kakek saya Kakek saya sudah meninggal Saya sebagai penerus Meneruskan pondok pesantren Membangun sekolah Di sekolah di pesantren ini Oke oke Jadi bukan berarti tidak boleh nih pemirsa Tapi meneruskan Tapi meneruskan keturunan sudah baik tadi Meneruskan pesantren Sebagai ulama Karena biasanya Katanya kalau pendirinya sudah meninggal Anaknya yang menjadi Penerus Dia keluaran sekolah Biasanya membangun sekolah Sekolah Umum Sementara pesantren ini Tujuannya adalah untuk pencetak mutakin Mutakin Orang yang takwa Betul Imam al-mutakin Pemimpin orang yang takwa Dan ulama ul-amilin Nah ulama yang mengamalkan ilmunya Iya Jadi kalau kata kakek saya Pesantren akimah ingin seperti gudang Oke Kalau seseorang ingin beras banyak Kan tidak datang ke supermarket Betul Tapi datanya ke gudang Betul Ingin garam banyak Tidak datang ke warung Tapi datanya ke gudang Tapi hanya satu Iya Di gudang beras tidak ada ikan Di gudang beras tidak ada yang lain Nah Jadi pesantren akimah ini Inginnya sudah saja Pusat perkembangan Dan pusat belajar ilmu Yang bersifat ukrawi Tetapi ilmu yang bersifat duniawi Tidak dipokuskan Cuma dipelajari sebagai pengenalan saja Seperti itu Jadi tetap dipertahankan Gudang pencetak santriwan-santriwati ini Kiai dan ulama Kiai dan ulama Makanya Alumni-nya sekarang Sudah puluhan ribu Puluhan ya Sejak tahun berapa itu Pak berarti? Kalau yang menjadi pesantren lagi Yang menjadi Kiai lagi Di Jawa Barat saja Sudah 12 ribu lebih 12 ribu sudah Mengabdi kepada masyarakat Menyebarkan agama ya Kalau dengan ilmu yang lainnya Dengan berbagai macam disiplin ilmu Dan yang luas sudah puluhan ribu ini Puluhan ribu tak terhitung ya Insya Allah Menyebarkan syiar agama Islam Dimanapun Nah juga sedang ramai ini Pak U Mengenai Perda Pondok Pesantren Bagaimana Pak 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 U melihatnya? Nah ini Perda Pondok Pesantren di Jawa Barat Sebelum ada undang-undang Kami sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur Pak Muhammad Ridwan Kamil Karena Pak Muhammad Ridwan Kamil kan juga Kakeknya Kiai Sama dengan saya Cocok ya Pak? Cocok ya Tercetus lah untuk membuat Perda Pondok Pesantren Karena mohon maaf Di Jawa Barat ini Pondok Pesantrennya mungkin Beda dengan di Jawa Timur Jawa Tengah Ataupun provinsi yang lain Kebanyakan setelah sateliti Di Pesantren Jawa Barat ini Di saat pendirinya Ada Pesantrennya hebat Maju Tapi di saat pendirinya tidak ada Pesantrennya juga kadang-kadang ikut tidak ada Nah kenapa? Nah karena antara lain adalah Pembangunan ekonominya yang kurang hebat Kalau ada pendiri Yang jakat, infak, sodakoh, jariah banyak Kemudian santrinya banyak Jadi operasional pesantren itu tertutupi Nah makanya kebanyakan di Jawa Barat itu Operasional pesantren Dari sahriah santri Bayaran santri Yang pendirinya tidak ada Maka yang jakat, infak, sodakoh, sodakoh pun mengecihil Santrinya akhirnya tutup Nah oleh karena itu Kita berbicara dan memikir bagaimana untuk mengembangkan ekonomi Maka diawali dengan perda pesantren Tapi sebelum ada perda pesantren Kita juga sudah dari awal ada produk yang namanya adalah OPPO Satu pesantren, satu produk Alhamdulillah sudah hampir 4.500 bodoh pesantren di Jawa Barat Sudah disuntik ekonominya oleh pemerintah 4.500, banyak loh itu Pak Kan hampir 15.000 di Jawa Barat Di akhir kepemimpinan kita itu sudah hampir 4.500 Ada yang dikasih 30 juta Ada yang dikasih 250 juta Ada yang dikasih 750 juta Semuanya hibah Masing-masing mandok pesantren Yang masuk daftar kepada kita Tetapi itu tidak tiba-tiba Pertama dikasih dulu pendidikan Tentang ekonomi Ini potensi pesantren Di coaching dulu ya Pak Ini pesantren ini potensinya apa untuk ekonomi pesantren Ada pertanian Ada jasa perdagangan Ataupun jasa-jasa yang lain Perikanan dan yang lainnya Sudah dikasih pendidikan selama 3 bulan Baru dikasih suntik modal 30 juta dulu Nah selama dikasih modal 30 juta dipantau Nah kemudian hasil produknya tersebut Langsung dikenalkan dengan pembelinya Dengan bayernya Kan kebanyakan bisa produksi Tidak bisa menjual Nah ini Dengan ide Pak Gubernur seperti ini Alhamdulillah Tidak ada produk pesantren yang tidak laku Karena sudah ada MOU sebelumnya Wah ini sold out semua ya Laris manis ya Sudah gitu Ini sudah dianggap bagus Di nilai di test lagi Ada ditambah lagi sampai 250 300 sampai 47 juta Nah itu kan kebijakan yang sangat luar biasa ya Pak Kalau di pesantren lain kan Mohon maaf Pesantren-pesantren itu punya perusahaan yang hebat-hebat Ada yang punya rumah makan Mencetak punya supermarket Entrepreneur ya disitu ya Kemudian ada yang punya kontrakan Tanah-tanah seperti itu kan Hotel dan yang lainnya Tobrik gula Berarti harapan ke depannya Nah pesantren-pesantren di Jawa Barat Memberikan penyuluhan terhadap pesantren Nah tentang kesehatan Tentang apa gitu Tapi kalau penyuluhan kurikulum Kita tidak masuk ke situ Karena masing-masing pesantren Sudah punya kurikulum bagus Sesuai dengan almamaternya Oke Dari Darussalam Pasti kurikulumnya gaya Darussalam Ya Dari Miftahul Huda Kurikulumnya gaya Miftahul Huda Dengan Hamidahnya Ya Dari Lirboyo Dari Bunta Dari Bumpakan Ciwaring Atau dari manapun Seperti itu Jadi kita tidak masuk Tapi kalau membutuhkan Semacam itu Ya kenapa tidak Yang kedua Harus memberikan Pemberdayaan Pemberdayaan Jadi santri itu Santri itu harus diberdayakan Pemerintah termasuk para kiai Dan yang ketiga Harus adakan pembiayaan Kepada pesantren Dikasih modal dulu lah Pak ya Pancingan dulu Nanti sudah bisa jalan sendiri Kalau sudah bisa Pembiayaan untuk pembangunan Pembiayaan untuk apa Yang harus dibantu istilahnya Dari perda ini Seperti itu Ada gak sih Pak Kendala atau kesulitan tantangan Untuk menyusun perda ini Hingga sampai terlaksana Banyak Yang pertama Kita kan diawali Sebelum ada undang-undang Di saat kita selesai Menyusun Di kembali Diminta Ini oleh ke Mendagri Mendagri tidak bisa menindak lanjuti Karena belum ada poin hukumnya Akhirnya balik lagi ke kita Mandang Setelah ada undang-undang Selesai Baru kita membahas lagi Dimasukkan ke Mendagri Baru kita dapat Legalitas dari Mendagri Baru lahirlah Peraturan gubernur Tentang implementasi Dari perda pesantren ini Se Indonesia baru Hanya di Jawa Barat Belum ada Berarti ini pionirnya ya Pak Wah luar biasa Saya boleh tepuk tangan ya Untuk Jawa Barat nih Nah juga untuk Pak U Bagu kita Baiklah Pak Terima kasih Binjang-binjang dan ngopi pagi Sembadik mati alam di Cirebuan Jawa Barat ini Sungguh indah Saya izin ya Pak Ikut kegiatan berikutnya Ayo banget dengan sering hati ya Oke Tetap bersama kami Pemirsa di VVIP Kompas TV Oke Nah Wah Apa nih apa nih Asin Ikan asin Ternyata Pemirsa Saya suka banget Saya pernah kasih Oh jadi kasih gula-gula gitu ya Terima kasih Kembali di VVIP Pemirsa Nah saya sudah berada di perjalanan nih Mengikuti kegiatan Pak Wagub Jabar Pau U Iya Nah Pak Tadi kita sudah berbincang-bincang Sambil menikmati suasana pagi Sekarang kita mau kemana sih Pak Saya mau ke tempat lokasi acara Hari ini sudah ditunggu jam 7 Karena saya Senang sekali Kalau acara itu lebih awal Biasanya kan acara Pemerintah itu jam 9 Iya Nah saya sudah geser Ke jam 8 Jam 9 Jadi jam 11 itu Kita sudah selesai kegiatan Betul Karena agendanya padat ya Pak ya Agenda berikutnya Sore tidak terlalu malam Tidak terlalu sore Jadi Saya suka Ditarik Lebih pagi Saya kegiatan Sekarang kan jam 7 Kita harus Sudah ada di lokasi Betul Sudah perjalanan Sudah sama rombongan nih Pemirsa Nah sebelumnya Terima kasih banyak ya Pak Diizinkan ikut disini nih Saya juga mau izin nih Pemirsa dan juga Pak U Mau ngoprek-ngoprek mobilnya boleh ya Pak Mau lihat isi mobilnya Ini karena seru banget Pemirsa yang saya tertarik Yang pertama disini adalah Ada Bukan cuma santri Atau mahasiswa Mahasiswi atau anak sekolah Yang dibekelin ya Pak Wagub juga dibekelin Pak izin ya Pak punter ya Oke Saya buka ya Pak Wah ini Temennya enggak yang aneh-aneh Ini adalah Bekal makanan Bapak Wagub Jabar Pak UU Dari ibu ya Dari si tercinta Pak punter ya Teh Lina Iya Dari Teh Lina Wah ini makanannya Karena beliau kan Giatannya padat nih Pemirsa Dari satu agenda ke agenda lain Kadang tuh suka Belum sempat sarapan Jadi makan di mobil gitu ya Pak Kadang-kadang saya berangkat Kan jam 3 Dari rumah Oh jam 3 pagi Udah berangkat ya Pak Sebelum subuh Oke Terus nah makannya di bawah ini Aduh atur mungu nih Bu Perhatian memang luar biasa Bu izinnya saya buka loh Saya lihat ya Pak Emang makanan berusahaan Pak UU Apa sih Ya lihat aja itu Jengko apa Pak Tara Oh belum ternyata ya Masih lapis pertama Oh iya Puntun Pak Wah ini Sebentar ya Pemirsa Jangan sampai tumpah Nah Wah Apa nih apa nih Asin Ikan asin Wah ini lihat Kelihatan gak agak kebawah ya Ikan asin Ternyata Pemirsa Saya seneng kasihnya Agak manis ya Oh jadi dikasih gula-gula gitu ya Kere asin ini Kere asin Wah ini Mantap ya Bikin ngabisin nasi putih Pak Apalagi pakai sambal Sama kerubuk Udahlah Mantap Kemudian di bawahnya ini Apakah sayur Ataukah Jengkol Ataukah Apa ya Maaf nih Pak Mohon dibantu Biar tidak tumbuh Wah Asin juga Ternyata sama ya Tapi pakai nasi merah Biar lebih sehat Ya Pak Ya Jadi Pakai ikan asin Dan juga nasi merah Wah mantap Mantap Wah saya Izin mengganggu waktu makannya Ya Pak Terima kasih Nah ini Izin kita taruh bawa dulu Eh Masya Allah Jatuh Nah Pemirsa yang Ternyata Beliau tadi pakai nasi merah Biar lebih sehat Beliau juga Kayaknya Kalau saya lihat nih Banyak Buah-buahan Ada pisang Ada jeruk Ada apa lagi nih Pak Wah Emang suka buah juga Tau Iya Saya Senang sekali buah-buahan Untuk menjaga vitalitas Kesehatan kita Sudah pakai nasi merah Suka buah-buahan Gitu ya Pemirsa Ya Emang Menjaga kesehatan banget Mohon maaf ya Daripada ngemil-ngemil Yang buatan pabrik Atau ini Ini lagi Ini lagi Lebih sehat ya Jauh lebih sehat Dan juga Sekaligus Kalau misalnya Beli di jalan Menyapa warga Belinya juga Enggak di supermarket Terkadang Kalau enggak beli di rumah Bisa beli di pinggir jalan Kalau ada tukang Buah-buahan Bertidur sebentar Kita beli Langsung diborong Semua buahnya Sama Pak Saya juga suka buah Nah Berbicara mengenai Ternyata hobinya Makan ikan asin Buah-buahan Tadi juga Biasanya suka ada Bala-bala ini Oh bala-bala sayang Mungkin belum ya Karena pasti ketagian Tadi banyak Mau goreng Nanti kalau ada tukang bala-bala Kita mampir Kan kalau masak asin Di rumah Enggak terlalu ribet Udah ada goreng Betul Kalau bala-bala Enggak ribet Tumpah nyapin adonannya dulu Makanya kalau agak siang Berangkatnya Suka ada tambah-tambahan yang lain Tapi karena tadi kan Ini harus jam 7 di lokasi Jadi saya seperti ini Oke mantap Pak Kurang bala-bala Nanti kalau ada lewat Kita beli ya Pak Nah Pak Hobinya juga adalah Menggemari Tadi sudah sempat kita bahas Sedikit ya Pak Mobil klasik Motor klasik Dengan-dengan Katanya Bapak itu suka Mobil atau motor klasik Gara-gara ada sejarahnya Ada ceritanya Itu gimana sih Fawu? Jadi sebenarnya Saya bukan suka mobil klasik ya Ini suka menafsirkan orang berbeda Cuma saya Punya memori Terhadap mobil-mobil tersebut Wah memori tersendiri Seperti Kijang Kotak Saya waktu SMP Kelas 2 Gitu kan Belajar nyetir Di Kijang Kotak itu Kemudian Kijang Kotak itu kan dulu Dikasih oleh Menteri Agama Pesantren ke kakek saya Kalau kemana-mana Keluarga saya itu Pakai mobil itu Bergantian Oke Habis bidali Mak saya Maha Jajin Maha Jasef Karena mobilnya penyemah satu Jadi banyak Kenangan tersendiri Terhadap mobil tersebut Jadi saya beli Yang kedua juga Saya punya mobil Datsun Iya 160Y Nah saya juga Itu tahun berapa tuh Pak? 173 Waduh Lama banget Emang klasik banget ya Pak Saya kan Pertama saya punya mobil Kingsuit Iya Golden Kingsuit Pemberian dari kakek saya Nah Itu pertama saya punya mobil Maka saya punya Kingsuit sekarang Datsun Kingsuit dijual pakai Datsun Buat hijet seribu Dan yang lainnya Jadi tidak berarti Setiap mobil yang saya Atau yang Klasik-klasik saya Suka dan saya miliki Makanya banyak yang nawarin Pak ketanya ada BMW ini baru Nggak pernah punya BMW Gitu Karena yang diambil Gitu ya Pak ya Mobil klasiknya Yang punya sejarah tersendiri Apa sih Pak Sejarah sama Aki Itu sama kakek Atau kayak gimana Sejarah sama kakek saya Seperti Saya sekarang kan punya mobil call Dulu kakek saya Kalau kemana-mana kan pakai mobil call Oh untuk berdakwah begitu Kemudian mobil hardtop Juga pakai saya dulu pakai mobil hardtop Kemudian Dan itu Bapak diajak ketika itu Iya saya kan ikut-ikut sama kakek saya Sejak ingat ya Kelas 1 SD pun saya sudah ikut Sama kakek saya Suka dibawa-bawa Nggak tahu kakek saya suka bawa aja sama saya Termasuk juga ini Saudara saya ini Pak Haji Musa Berdua di mobil ini Assalamualaikum Pak Haji Musa Ini saya suka bareng-bareng Sama Pak Haji Musa Kalau landlover Kakek saya dulu juga pakai landlover Holden spesial Nah kakek saya juga dulu pakai holden spesial Jadi itu aja Jadi mengenang masa lalu Ketika Pau masih kecil Menemani sang kakek Begitu ya Dan saya ingat Kalau lagi nyetir Saya kan lihat setir kijang itu Dan lihat Speedometer Oh iya bener Yang masih klasik banget ya Pak Beno banget ya Inget tuh saya dulu Oh itu jaman kakek Jadi kayak terinyuh gitu ya Jaman dulu Holden spesial Kan lihat setirnya begitu Saya ingat Seneng banget Lihat setir holden spesial Jadi bawanya tuh Sambil Mengenang masa lalu Gembira gitu ya Sambil terus mendoakan kakek Begitu ya Kayak lagu-lagu aja Lagu kemengenangan Lagu-lagu dulu kan Kakek saya juga Kosida, Nurasyah Jami Rofiko Kan gitu Umuk Kusum Berarti itu yang sering diputer juga ya Pak Sering diputer Kalau sekarang ya Bener ya Pak Musa ya Tadi juga ketawa Dia enggak bosan lagu ini Ini lagi Harusnya sambil kita puter ya Ada beksan suara-suaranya gitu ya Oke ya Pak Jadi memang ada historinya Pemirsa Bukan cuma sekedar suka-sukaan gitu ya Pak Karena ada historinya Ada loh sih Pak Untuk perawatan Ini kan kadang-kadang gitu ya Pak ya Terus biasanya ibu apakah Ya udah silahkan aja Atau ada yang Waduh ini mobil Dibelih mulu Gini mobil klasik Padahal kan Masa ya Masa ya Sukanya Oh mana yang melewai mobil Baru tuh Cinegulirin di Ima Kan katanya perawatannya Lebih susah ya Pak Kalau mobil klasik kan Enggak juga Enggak kan Saya bukan mobil yang Mohon maaf ya Mobil yang sedan-sedan begitu Yang mahal Honor kita kan Kijang Kijang gampang Kijat seribu Teruntung Yang seperti itu Paling saya punya yang ini Primer aja Primer kan Gak terlalu mahal sih ya Tapi honornya kan sekarang Ada Ada Jakarta kan Di Senin Ada Padahal kan Pemirsa ya Biasanya kalau seorang berjabat Apalagi Pak Jabar dua gitu Pak Pak Pasti bisa lah Keluar mobil terbaru Tapi ternyata itu tadi Historinya yang di Ambil ya Pak ya Histori ceritanya Saya itu Pernah awal-awal Jadi pejabat Ya Ya namanya orang ya Sama mobil Itu sudah tidak bisa Dihindari siapapun Ya Saya awalnya Jadi pejabat itu Beli mobil bagus Ya Mohon maaf ya Kayak Yang nyaman gitu ya Lexus gitu kan Oengler Yang lainnya High-end lah Pak ya Dipikir-pikir itu Apa dipakai jarang Pajak aja 12 juta Sebulan Saya setahun kan Betul Mahal ya Pak 10 juta mahal Gitu Ada jualan gitu Toh hanya dilihat Di saat nyupir Kita dashboard Sama cup mesin Betul Hanya itu kan Betul Rasanya sama aja Menurut saya Sama aja Betul Pak Sama aja rasanya Dengan mobil yang Inopa atau apa Terus kalau keluar Dari mobil Ada kebanggaan Kalau orang tahu Iya Tapi kalau orang lain Tidak tahu Itu dengar sama aja Sama aja Berarti Bapak suka Kalau dinas Pakai kendaraan Itu juga Pak Saya dinas Dari awal Pakai Camry Tahun 2007 Camry udah lama ya Pak Masih setia bertahan ya Sekarang diganti Sama Camry 2016 Kalau yang kendaraan Klasiknya juga Digunakan untuk kerja ya Pak Nah ini Saya paling seneng Kalau kegiatan-kegiatan Seperti itu Saya suka bawa Dengan teman-teman Sambil ketawa ke TV Tapi tidak pakai patwa Patwanya disuruh di belakang Karena kalau pakai patwa Hati itu gak enak Kalau nyetir mobil Pakai patwa Gak enak hati itu Iya Kayak sungkan sama warga Gak bebas Harus ngeram Harus bareng Harus ngegas Harus itu Ini wah Kecuali kalau ada agenda Yang mendesak Harus menggunakan pengawalan Jadi Kalau dalam lingkungan yang Bapak kan setiapnya Lebih sering disukagumi Apa ya Eh sorry maaf Tasik malaya Aduh punten mohon maaf Saya sering ditasik Kadang-kadang di Rumdin Juga beberapa hari Balik lagi ke Tasik Emang hatinya sudah di Tasik ya Pak Iya Dari kecil di Miftahul Huda Begitu ya Pak Dan kalau kegiatan di sekitar Tasik Itu harus lebih sering Menggunakan Vespa Klasik Atau mobil klasiknya Betul Ya kalau di Triangan Timur lah ya Kayak ke Garut Kayak ke Ciamis Ke Banjar Ke Pangandaran Saya suka pakai mobil itu Oke Menarik ya Pak ya Ya sembari mengenang Sama Aki Kita juga menggunakan mobil klasik Itu juga lebih seru Oke Nah kita sudah sampai di tempat lokasi Kegiatan berikutnya Itu juga terus Keseharian bersama Pak UU Hanya di VVIP Iya betul Iya betul Terima kasih telah menonton! 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 Ini undangan acara ulang tahun desa Pak Bupati ya! Selang tahun desa! Tonton ya Pak izin! Ini Pak Bupati ini! Pak Bupati sama Pak! Pak Guwagup sama Bapak! Sama! Sama! Sampurasun! Sampas! Terima kasih undangannya! Sampas! Sampasal przy Hawaii! Kegiatan hari ini apa nih mengundang Pak Wagub disini? Alhamdulillah kegiatan ini biasa kegiatan adat yang biasa warga kami ataupun layan dilaksanakan tiap tahun. Salah satunya itu memperingati kayak nenek moyang yang biasanya kita bersyukur daripada apa yang biasa didapat. Entah itu ikan, rajungan, kita bersyukur dengan sedekah lautnya itu. Jadi sedekah laut bentuk syukur ya Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan juga nih Pak Wagub. Ya kan kita ini harus bersyukur dalam hidup. Karena kalau bersyukur insya Allah nikmat dan anugerah ditambah. Makin dilimpahkan ya. Kalau tidak bersyukur Allah akan mengambil nikmat. Cepat kilat nikmat kita akan diambil kalau tidak bersyukur. Ini Pak Kandes bersyukur sangat luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga sini. Mulai sembali mungkin lanjut kemana kita Pak? Ya kita lanjut dulu. Ya silahkan. Sangat rasa ya Pak semangat dari masyarakat di sini. Ya Alhamdulillah. Jadi kelihatan kebersamaan masyarakat Cirebon. Betul kebersamaan. Dengan pemerintah, dengan Pak Bupati, dengan kita juga. Terus antusias. Kan kalau masyarakat tidak memiliki rasa kebersamaan kebakaran antusias begini kan? Betul Pak. Ini sangat antusias. Bahkan tadi sempat saya bernama informasi Pak Bupati juga ya Pak. Katanya bahkan untuk income dari hasil tangkapan layan ini khususnya... Apa itu Pak? Kepiting. Kepiting ya. Hampir 3 miliar per bulan. Luar biasa. Begitu ya Pak Wagum, melihatnya seperti apa Pak? Mungkin ada yang mau harapan lagi untuk masyarakat Cirebon. Ini justru ini potensi yang sangat luar biasa. Baru saya ketahui ternyata di daerah ini, ini uang dolar ini yang merendah di sini kan? Waduh bukan lagi rupiah, dolar ya? Karena kan dijualnya ke luar negeri ini dengan dolar. Nah, ekspor ya? Ya, cuma kita pemerintah harus mendorong supaya ada nilai tambah lagi. Nah, tidak hanya ditangkap kemudian dijual. Nah, siapa tahu ditambah dengan penopasi-penopasi lain dari pemerintah. Kepupaten ataupun pemerintah provinsi berbarengan. Nah, persinergia. Dikroyok, supaya masyarakat di sini lebih banyak lagi mendapatkan uangnya. Lebih maju lagi. Nah, kalau tadi kayak ada masalah-masalah yang katanya dermaga gitu Pak. Mau inancaya itu sebenarnya Pemprov Japer, Pak Wagum sendiri dan juga Pak Tuan Kamil sudah sangat suport ya sebenarnya Pak. Betul, seperti itu. Nah, itu juga kan harapannya insya Allah segera terwujud nih. Untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada di sini. Kan tidak semua daerah memiliki potensi yang seperti ini. Betul, ini luar biasa. Nah, ini anugrah ya. Daerah di sini dapat potensi. Setelah daerah perikanan, kan biasanya perikanan itu hanya ikan biasa. Mohon maaf, harganya kan berbeda. Betul. Nah, rajungan agak mahal. Berapa kali ini Pak Tepang Bupati ya? Setelah COVID-19, 2 tahunan, rajungan ini menurun sekali. Oh, setelah COVID-19 ya Pak. Tapi menurutnya kalau gara-gara COVID-19, semua aspek tapi di sini tetap bangit lagi sekarang ya Pak. Ya, mudah-mudahan sekarang dengan adanya, sekarang COVID-19 tidak ada, pada sekarang nadran juga sudah dibuka. Sudah 2 tahun nadran ini tutup juga. Sebelumnya memang rutin setiap tahun ya Pak? Rutin setiap tahun ini nadran itu adalah syukuran. Masyarakat terhadap perolehan, bersyukuran ke laut. Oke, dan nanti pada kesempatan kali ini lebih spesial lagi bener-bener. Pak Wagyu dan juga Pak Bupati ya, nanti akan melakukan prosesi nadran itu. Dari prosesi ini Pak Wagyu pada ingin disampaikan Pak, harapannya apa nih setelah bentuk rasa syukurnya? Harapan saya masyarakat terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, tidak melulu menunggu bantuan dari pemerintah. Mandiri ya, berdaya secara mandiri. Berarti pemerintah tidak akan memberikan bantuan dengan BLT-nya, dengan Bansos-nya, tetapi kemandirian kan yang diharapkan oleh pemerintah. Itu yang kita harapkan. Inisiatif-inisiatif kreatif ya dari masyarakat sendiri juga, selain dari pemerintah, tentunya juga sangat mendukung, tapi juga kesadaran dari masyarakat. Kita sapa warga dulu, Pak Bupati. Assalamualaikum Ibu Sampurasun. Pak Bupati ini gak nama didi ya, Pak Bupati? Nah itu ada kapal ya, ini hasil dari warga juga ya Pak? Ini yang berada batat, ini berada perahu. Nah ini, Pak Bupati, Nah ini kan penangkalan ini. Yang tadi di bicara sama Pak Bupati ini Pak Bupati ya. Pelabuhannya gak ada, coba segini ini. Ini pelabuhannya, ini bagus sekali ini. Ini pelabuhan ya, pelabuhan internasional ini. Memang butuh dermaga tuh. Padahal omsetnya sangat luar biasa ya Pak? Ini besar sekali. Tapi pelabuhannya sangat-sangat perlu diperhatikan ya Pak Ini dermaganya bagus sekali ini Pak Harus Orang lain dengan beton Dengan besi Ini dengan bambu aja Dengan bambu Bayangkan Pak jika nanti dermaganya sudah diperbarui Fasilitasnya lebih sangat-sangat bagus Hasilnya saya yakin Pak Akan lebih ya Makin meningkat Ini tanah siapa Pak Kuku? Ini Tanah timbul Tanah timbul Tanah timbul Kalau yang ini Pak Kuku ini? Ini tanah ada tanah warga Wah saya segitu mungkin ya Tembok ini kan? Iya dulu ya itu Timbul lagi ke situ Oh iya Tapi ini udah bangunan ini Berarti tanah pribadi? Tanah warga Tanah ada Tanah warga Tapi yang depannya itu tanah timbul Yang depannya Berarti awalnya sungai sampai sini? Betul Betul Tahun berapa ini tahunnya? Tahun lah 2000 2000an Cepat Pak Agup Kalau ini kan Sedimen Makanya saya Tolong dibantu BBWS Biar pendangkalan Dan warga tambah gak nakal Kita batasi Kalau sudah batas kan Warga gak bakal nakal Tapi kalau gak ada pembatas Tambah kesana Tambah kesana Ini kayak ciliwung Iya Padahal potensinya sangat besar ya Kita juga lihat nih Jalannya juga masih perlu diperhatikan banget Tiba Pak Agup Pak Bupati ya Berarti sekarang kita sedang menuju Ke lokasi panggung hiburannya ya Pak Betul Karena tadi katanya Acara nadran ini Tiga hari tiga malam ya Pak Betul Ini puncaknya hari ini? Semalam sama hari ini Puncaknya hari ini dan juga semalam Semalam sama hari ini Oke oke Bagaimana Pak U nih Tiga hari tiga malam Pak? Ya saya bersyukur Masyarakat bisa bahagia Betul Karena kebahagiaan ini penting Arif nafsaka ditadbir Berhenti sejenak Dari berfikir Untuk mencari kebahagiaan Untuk mencari kesenangan Kita bahagia Akan mendapatkan Kinerja yang luar biasa Produktivitas yang hebat Lebih fresh ya Lebih fresh lagi Semangat lagi kerjanya Untuk mencari ikan Rajungan dan juga lain-lain Betul Ini Wah ini Ada burung-burung Menyambut hadiran Pak Bu Agup dan juga Bu Bupati ya Kita incipin nih Sekarang pemiksa Rajungan Yang diambil fresh Langsung dari laut Yang mana dari warga sini Tadi Pak Wagup Sudah mencari Sekarang saya saatnya Ada keongnya juga nih Mantap Masih anget loh Yuk kita makan Sambil kita nikmatin Pertunjukan dari warga Dalam rangkaianan adran Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Ini nih yang fullnya Wow Ada keong Sama ada rajungan Yang katanya Opsetnya bisa sampai 30 bulan Untuk Hasil laut ini Khususnya Apa ini namanya Kepiting Atau apa mas Rajungan Kita langsung incipin ya Rajungan sama keang Langsung kita incipin ya Gak mungkin dua-duanya Yang kecil aja dulu Kita incipin ya Bismillahirrahmanirrahim Makan rajungan Khususnya Harga Jual Jadi Pak Wakub Beran nyobain Sekarang saya nyobain Mantap banget Sambil nikmati pertunjukan Dari masyarakat sini Di rangkaian adran ini Mampu melaksanakan Kejadian Terusakuran Bagi para nalayan Pak Wakub Wah terima kasih nih Kita sama tim sudah diperkenan Untuk bisa mengganti kegiatan seharian ini Sebagai Jabar 2 Wakil Menurut Jawa Barat Harapan-harapan Pak Kedepannya Sekarang sudah di kampung ngelayan Kemudian Banyak sekali Sepertinya harus banyak diperhatikan Untuk pemajuan masyarakat Jawa Barat Apa Pak program ke depan? Program ke depan Sama saja Dengan pemerintah sebelumnya Yaitu Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Dan Pembangunan Bisa berjalan dengan baik Sehingga Efek dari pembangunan ini Bisa terasa oleh masyarakat Tapi tetap Saya berharap Masyarakat Jawa Barat Itu harus Persatuan dan kesatuannya kuat Dan masyarakatnya aman Karena dengan aman Dan persatuan Pembangunan bisa berjalan Pembangunan bisa berjalan Masyarakat bisa menikmati Hasil pembangunan Terima kasih semuanya Terima kasih banyak Pak Sehat selalu Sampai jumpa di lain waktu Pak Bupati Semuanya juga terima kasih banyak Pak Bapak Buktu Nama Terima kasih banyak Terakhir Pak Kita closing ya Sampai jumpa Di program VVIP Pembangunan TV berikutnya Sampuresun Rampe Salam sehat selalu Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton